the viewers kita coba bismillahirrohmanirrohim disini aku pengen coba bikin makan siang menu makan siang yang mudah banget dan terinspirasi dari next Carlos ya bikin aku Miller itu dia waktu itu makan telur cuplok Pontianak namanya nasi telur Pontianak jadi aku akan bikin ala-ala aku ya di sini udah ada bawang merah satu bawang putih satu semuanya udah diiris yang bawang putihnya aku cincang halus sedangkan yang bawang merahnya aku iris-iris tipis aja masing-masing satu-satu terus ada lada putih ada garam kecap ini kecapnya manis manis-manis asin ya kalau misalnya kalian ada kecap asin bisa tambahin kecap asin karena aku enggak punya kecap asin jadi aku pakai kecap manis aja tapi ini ada agak asinnya kok terus ada bubuk cabai kaldu-kaldu dan juga ini sama sih ini kecap Oke jadi aku akan pakai kecap salah satu kecap ini ya oke dan garam sepertimu si tadi garam Oke jadi disini aku akan masukin kecap manisnya sedikit ini ini kecap manis sedikit asin ya gue kalau kalian ada kecap asin tambahin aja terus disini ada peninamannya kaldu bubuk aku tambahin terus tambahin bubuk cobek aku suka pedas jadi aku tambahin banyak terus aku tambahin garam secukupnya aja terus tambahin bubuk kaldu putih tambahin kaldu putih oke terus kita tambahin air sedikit aja oke sedikit aja aduk-aduk aku mau ngerasain dulu ya rasanya udah pas belum Oke rasanya udah pas sekarang kita panaskan minyak di wajan kita masukkan irisan bawangnya pemis sampai harum jangan lupa kita siapkan satu butir telur ini Hai kalian bisa pakai dua butir telur enggak masalah cuman karena aku makannya sedikit jadi aku pakainya satu butir telur aja mau telur ayam telur bebek itu terserah kalian Oke kita masukin telurnya aku agak kocek-kocek sedikit ya jadi biar apa ya bentuknya tuh enggak telur mata sapi banget gitu loh saya diambil sebentar utamain garam sedikit aja deh mohon maaf banget kalau penampilannya mungkin tidak apa ya tidak menggairahkan tapi ini rasanya dijamin enak pernah aku emang sukanya seluruh ceplok itu tidak bentuknya bener-bener ada telur mata sapi gitu ya jadi diurai-urai kayak gini kita balik kecilin apinya kita tuang sausnya tadi mantap jiwa eh nanti lagi kita matikan ya biar meresap sedikit bumbunya ke telurnya oh maaf nih wajannya gosongnya bukannya apa-apa nih wajan udah lama banget ya udah tuwir udah bertahun-tahun 10 tahun ada kali wajan yang penting jadi masakan enak ya ini dia udah jadi aku taruh di atas piring yang sudah ada nasi panasnya ini buat jadi menu makan siang aku ya enak banget kita coba bismillahirrohmanirrohim ini wangi kecapnya bener-bener menggugah selera enak rasanya rasa telur dipadukan saus kecap yang manis gurih dan juga pedas karena tadi aku tambahin cabai bubuk level 30 hmm asinnya pas gurihnya pas hmm enak 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 lo ternyata popular hmm apa aku buka usaha warung makan talur cepok ya hmm 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 enak enak bawang ini juga kerasa enak banget sekian dulu resep aku kali ini mengenai telur cepluk rekel cepluk nasi telur ala Pontianak hmm yang waktu itu pernah sempat viral hmm mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like terus share atau bagikan ke seluruh media sosial yang kalian punya jangan lupa yang terpenting tombol merah jangan sampai lolos alis tombol subscribe oke satu lagi belnya tolong diaktifkan sampai ada nada getar ya supaya kalian gak ketinggalan dengan video aku terbaru selanjutnya oke makasih banyak FNSD Salam Jika Hati terima kasih Terima kasih. Terima kasih.